Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22 Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Arda Jeter, Arum Dwi Muawana, Ayunitya Sulandari, Devita Sari, Diki Ariesta, dan Sofani Putri Hasmi Pengertian Pajak Penghasilan Pengertian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPH adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama di dalam bentuk apapun kedua objek objek pajak penghasilan atau lubis dan kawan-kawan 2009-2022 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun lanjut tarif pajak penghasilan tarif pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 undang-undang PPH nomor 26 tahun 2008 sebagai berikut tarif pajak penghasilan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak sampai dengan Rp 50 juta tarif pajaknya 5% di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta pajaknya 15% di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta pajaknya 25% di atas Rp 500 juta pajaknya 30% BPH pasal 21 pengertian pajak penghasilan pasal 21 pajak penghasilan pasal 21 mematuhi pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pengotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri hubungan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honor, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun pajak penghasilan pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri besarnya pajak penghasilan pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal terutas undang-undang pajak penghasilan kemudian berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah pemotongan DPH pasal 21 yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun 4. Badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan Perhitungan DPH pasal 21 Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Undang-Undang tentang pajak penghasilan Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu Tarif pasal 17 X penghasilan kena pajak Keterangan penghasilan kena pajak diperoleh setelah penghasilan bruto dikurang biaya jabatan Atau 5% dari penghasilan bruto maksimal 500 ribu per bulan atau 6 juta setahun Dan iuran pensiun yang dibayar sendiri Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah lebih tinggi 20% Daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP Misalnya WP terkena lapisan pajak sebesar 5% karena tidak mempunyai NPWP Maka perhitungannya menjadi 5% dikali 120% dikali penghasilan kena pajak atau PKP Atau 6% dikali PKP Bila digabungkan dalam selu tabel Tarif menjadi sebagai berikut Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta Tarif dengan NPWP sebesar 5% Tarif tanpa NPWP sebesar 6% Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta Tarif dengan NPWP sebesar 15% Dan tarif tanpa NPWP sebesar 18% Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta Tarif dengan NPWP sebesar 25% Dan tarif tanpa NPWP sebesar 30% Dan di atas 500 juta Tarif dengan NPWP sebesar 30% Dan tarif tanpa NPWP sebesar 36% Yang selanjutnya yaitu PPH Pasal 22 Pengertian dari PPH Pasal 22 menurut Mardiasmo Tahun 2018 PPH Pasal 22 merupakan pajak penghasilan Dalam tahun berjalan Yang dipungut oleh bendahara pemerintah Baik pusat maupun daerah Instasi atau lembaga pemerintah Yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang Serta badan pemerintah ataupun swasta Yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor maupun produksi Pemumut dan objek BPH Pasal 22 Yang pertama adalah Degisa dan Direktur Jenderal Biar dan Sipai atas ekor barang Kemudian yang kedua adalah bendahara Pemerintah dan Kuasa Ong Negara atau KTA Kemudian ada pembayaran atas pengalian barang Yang dilakukan dengan mekanisme uang keseluruhan atau UB Kemudian yang ketiga Ada pejabat penerbit surat merintah Membayar dan diberi barang kepada pihak ketiga Yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS Yang kelima ada badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung Yang keenam ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomatif, dan industri farmasi Atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di pedalaman negeri Agen Tugal Pemegang Merek atau ATPM Agen Pemegang Merek atau APM dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri Kemudian produsen atau importer barang bahan-bahan Bakar minyak Bahan bakar gas dan penumas atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan penumas Kemudian yang terakhir ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perkenakan, dan perikanan Atas penjualan bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industri-nya atau ekspornya Pengacualian pemenut PTH Pasal 22 Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan Kemudian yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pengumputan daya masuk dan pajak pertambahan nilai Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali Yang keempat, impor kembali atau re-impor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor Kemudian, diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat Yang ditentukan oleh Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Oleh Direkturat Bea dan Cukai Kemudian yang keenam, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS Kemudian yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek atau AGPM Dan importer umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pengumutan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 22 atas barang yang golong sangat mewah Kemudian yang terakhir, atas impor emas batang yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas Untuk tujuan ekspor penguncualian, ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas atau SKB pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Pajak Untuk kondisi yang pertama, yaitu impor barang Nah, dalam kondisi impor barang itu sendiri, terbagi menjadi tiga, yaitu dengan angka pengenal impor, tanpa angka pengenal impor, dan barang tidak dikuasai Untuk kondisi impor barang dengan angka pengenal impor, dikenakan tarif sebesar 2,5% dengan dasar penan pajaknya, yaitu nilai impor Untuk kondisi impor barang tanpa angka pengenal impor, dikenakan tarif sebesar 7,5% dengan dasar penan pajaknya, yaitu nilai impor Nah, untuk barang tidak dikuasai, dikenakan tarif sebesar 7,5% dengan dasar penan pajaknya, yaitu harga lelang Untuk keterangan dalam kondisi impor barang, yaitu nilai impor sama dengan CIF ditambah penghutan lain termasuk bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, dan penghutan pabean resmi lainnya. Untuk kondisi yang kedua, yaitu pembelian barang yang dananya berasal dari APBD atau APBN, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut. Dikenakan tarif sebesar 1,5% dengan dasar penan pajaknya, yaitu harga beli di luar PPN. Dan kondisi yang ketiga, yaitu penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri. Untuk semen, dikenakan tarif sebesar 0,25% dengan dasar penan pajaknya, yaitu PPN. Untuk kertas, dikenakan tarif sebesar 0,1% dengan dasar penan pajaknya, yaitu PPN. Untuk baja, dikenakan tarif sebesar 0,3% dengan dasar penan pajaknya, yaitu PPN. Untuk rokok, dikenakan tarif sebesar 0,15% dengan dasar penan pajaknya, yaitu harga bandrol. Dan untuk produk otomotif, dikenakan tarif sebesar 0,45% dengan dasar penan pajaknya, yaitu PPN. Lalu, untuk kondisi yang keempat, yaitu penjualan BBM jenis premix super tanpa timbal dan gas di dalam negeri. Untuk premium solar premix atau super tanpa timbal SPBU Pertamina, dikenakan tarif sebesar 0,25% dengan dasar penan pajaknya, yaitu penjualan. Nah, untuk premium solar premix atau super tanpa timbal SPBU Selasta, dikenakan tarif sebesar 0,3% dengan dasar penan pajaknya, yaitu penjualan. Untuk minyak tanah, gas, dan LPG, dikenakan tarif sebesar 0,3% dengan dasar penan pajaknya, yaitu penjualan. Untuk kondisi penjualan BBM jenis premix super tanpa timbal dan gas di dalam negeri, yaitu bersifat final jika pembeli barang adalah agen atau penyalur BBM. Lalu, yang kelima, kondisi pembelian barang hasil pertanian, kekembunan, kebukanan, dan perikanan, dikenakan tarif sebesar 0,25% dengan dasar penan pajaknya, yaitu PPN. Selanjutnya, mengenai pelaporan dan penyetoran PPH Pasal 22. Kondisi yang pertama, impor barang, baik dengan angka penal impor, tanpa angka penal impor, ataupun barang tidak dikuasai. Kondisi penyetorannya disetarkan oleh impor ketir bersamaan dengan pembayaran biar masuk ke bank desisah. Untuk waktu pelaporannya, dilakukan oleh DJBC dengan SPP Masa PPH Pasal 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran. Kondisi yang kedua, pembelian barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut. Waktu penyetorannya, pemungut atau bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPH Pasal 22 dengan SPP pada hari yang sama pada saat pembayaran. Waktu pelaporannya, pelaporan dilakukan bendahara atau pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Kondisi yang ketiga, penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri, baik semen, kertas, bajah, rokok, ataupun produk otomatif. Waktu penyetorannya, paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Untuk waktu pelaporannya, paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Untuk kondisi yang keempat, penjualan BBM jenis premix super tanpa timbal dan gas di dalam negeri, baik premium solar, premix super tanpa timbal, SPBU Pertamina, ataupun SPBU Selasa, ataupun minyak tanah, gas, dan LPG. Untuk waktu penyetorannya, paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Dan waktu pelaporannya, paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Untuk kondisi yang kelima, pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, pehutanan, dan perikanan. Waktu penyetorannya, yaitu paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Dan waktu pelaporannya, paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Contoh perhitungan soal PPH Pasal 21 Perhitungan pemotongan PPH Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh badan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawai dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Kasus dan pertanyaannya yaitu Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCB dengan imbalan sebesar Rp28 juta. Alianto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp750 ribu. Upah harian yang diberikan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah Rp11 juta 250 ribu. Selain itu, Alianto juga memberikan spare part mesin fotokopi yang telah dipakai untuk perawatan sebesar Rp5 juta 550 ribu. Maka, berapakah pasal PPH yang terutang? Berdasarkan soal yang sebelumnya, maka dapat ditetapkan jawaban sebagai berikut. Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Alianto, diketahui bahwa yang menjadi penghasilan bruto adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto dan biaya untuk membeli spare part untuk mesin fotokopi. Maka, jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPH pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Alianto adalah sebesar penghasilan bruto, dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto, dan biaya spare part mesin fotokopi. Perhitungannya adalah sebagai berikut, Rp28 juta dikurangi dengan Rp11 juta 250 ditambah Rp5 juta 550, dihasilkan yaitu Rp11 juta 200 ribu. PPH pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas penghasilan diterima oleh Alianto adalah sebesar 5% dikali 50% dikali Rp11 juta 200 ribu sama dengan Rp280 ribu. Dalam hal Alianto tidak memiliki NPP, maka PPH pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali Rp11 juta 200 ribu sama dengan Rp336 ribu. Catatan untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPH pasal 21. Lalu untuk contoh soal PPH pasal 22, mengenai perhitungan PPH pasal 22 atas impor barang, contoh kasus, dan pertanyaan. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur sebesar Rp100 ribu USD. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu, yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 16-PMK.010-2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dari 10%. Kursing ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar setiap 1 USD sama dengan Rp10 ribu. Hitunglah PPH pasal 22 yang dipulut oleh Dijen Biaya Cukai jika PT ABC memiliki angka pengenal impor dan jika tidak memiliki angka pengenal impor. Jawaban harga faktur atau cost dengan nilai 100 USD, kemudian biaya asuransi atau insuransi 5% dikali 100 USD, jadi hasilnya Rp5.000 USD. Kemudian biaya angkut atau frek 10% dikali 100.000 USD sama dengan Rp10.000 USD. Kemudian shift, shift itu cost, insurance, dan frek, A ditambah B ditambah C, hasilnya Rp115.000 USD. Nah shift dalam Rp115.000 USD dikali 10.000 USD, jadi totalnya Rp1.150.000.000. Dan biaya masuknya 20% dikali Rp1.150.000.000, hasilnya Rp230.000.000, kemudian biaya masuk tambahan 10% dikali Rp1.150.000.000, hasilnya Rp1.150.000.000, dan nilai impor, daya ditambah E ditambah F, hasilnya Rp1.495.000.000. Jadi PPH Pasal 22 yang dipungut oleh DGBC, jika PT ABC memiliki api 2,5% dikali nilai impor, berarti 2,5% dikali Rp1.495.000.000, hasilnya Rp37.375.000.000, dan PPH Pasal 22 yang dipungut oleh DGBC, jika PT ABC tidak memiliki api 75% dikali Rp1.495.000.000, jadi hasilnya Rp112.125.000.000.